Seorang kepala desa di Padang Lawas, Sumatera Utara diduga memotong dana bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM hingga 40 ribu rupiah. Padahal BLSM ini diperlukan warga miskin, terutama orang lanjut usia. Sejumlah lansia di Pondok Peribadatan Usia Lanjut Desa Sangkilon, Padang Lawas, mengaku dana BLSM ini terima mereka hanya sebesar 260 ribu sampai 270 ribu rupiah. Padahal mereka semestinya menerima dana senilai 300 ribu rupiah untuk dua bulan. Para lansia ini juga mengaku kartu perlindungan sosial mereka juga tidak dikembalikan kepada para lansia. Kepala desa setempat beralasan pemotongan dana BLSM untuk biaya transportasi ke kantor pos. Sementara itu, selain pemotongan dana BLSM, sebanyak 21 lansia juga tidak menerima dana kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak tersebut. Terima kasih telah menonton!